Percaya deh, gak perlu pakai banyak bumbu, tapi hasilnya tuh bisa semudok ini guys Dan rasanya pun dijamin mantul banget Yes, ini dia resep simple kari ayam kentang wortel Oke, daripada penasaran, langsung aja yuk ke resepnya Sebelum ayamnya dimasak, aku mau kasih tau dulu nih Hek biar ayam gak amis setelah dimasak Pertama kasih garam, jeruk nipis, kunyit bubuk, dan sedikit air Kemudian remas dan diamkan kurang lebih 10 menitan ya guys Setelah itu baru deh bilas ayamnya sampai bersih Percaya deh, dengan cara ini auto ilang amisnya Oke lanjut ke resepnya yuk Jadi pertama tumis aja dulu irisan bawang merah Dan kemudian tambahkan aromatik ini Ada daun jeruk, daun salam, dan serah geprek Tumis sampai hatinya Lalu masukkan deh ayam, kemudian masak nih ayamnya sampai berubah warna kayak gini Nah, gara-gara ini nih masak kari ayam jadi lebih simple Yaitu pakai desaku bumbu kari Pakainya pun gampang banget ya, tinggal larutkan aja pakai air Udah deh setelah itu campurkan ke ayam yang sudah dipensir tadi Masukkan juga nih untuk potongan kentang dan wortelnya guys Masak kurang lebih 10 menitan dengan api sedang Supaya nanti bumbunya itu lebih meresap guys Kemudian tambahkan santan, gula, dan garam Lanjut masak lagi sambil sesekali diaduk ya Supaya nanti si santannya itu tidak pecah Asli ini tuh enak banget guys Kalian wajib coba deh Oke, selamat mencoba